Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Malam ini kita bertemu lagi dalam pembuatan media pembelajaran interaktif menggunakan powerpoint malam ini kita akan membuat hyperlinknya dari tombol-tombol navigasi yang ada caranya yang pertama ini misalnya kita akan melinkan disini data guru ini dengan kesini nanti akan muncul yang ini caranya kita klik yang ini yang data guru ini kemudian kita ke animation nah disini kita pilih animation pane nah bapak ibu disini kalau belum diberi animasi maka kita maka kita kita tidak bisa membuat linknya atau triggernya jadi kita buat animasi dulu disini misalnya animasinya kita bisa disini klik disini atau add animation misalkan disini kita pilih animasi zoom zoom nah data guru kita baru sekarang nah ini bisa kesini atau bisa juga disini kita kita klik dulu yang data guru ke insert nah disini ada linknya nah disini yang di klik itu adalah page in this document karena ini berupa dokumen nah dari sini kita akan menuju ke slide berapa nah ini berarti ke slide 2 kita klik slide 2 nah kita oke ini kita coba nah kalau berhasil tadi nah ini kursornya ini berubah menjadi telunjuk nah kita coba kita klik nah sini kemudian ini akan berarti sekarang kita melinkan tombol home ini ke yang pertama tadi caranya sama misalnya ini tombol home klik disini ke animasi kita belum kasih animasinya mau apa misalnya samakan saja supaya mudah misalnya animasinya nah kemudian kita klik disini kita insert nah kita linknya disini berarti kita akan kembali ke slide yang pertama di klik saja slide yang pertama oke kita coba ya Bapak Ibu sini nah ini sudah berhasil berarti kita klik nah ketika di klik ini yang tadi ya di slide yang kedua kita coba lagi tadi data guru sudah ada kita klik data guru nah kembali ke sini kita klik yang home nah berarti itu ya sudah berhasil kemudian sekarang yang kedua kita akan melingkan materi caranya sama seperti tadi klik materi kemudian animation nah ini misalnya materi kemudian insert di klik dulu ya ini materinya di klik kemudian insert linknya materi itu ada di slide 3 kita klik saja slide 3 nah oke kita coba ya nah kita klik nah ke materi kemudian ini juga nah ini kan belum aktifnya nah kita aktifkan dulu ini kita kita akan kembali ke slide yang pertama kita coba nah berhasil sekarang rangkuman kita klik kita klik dulu disini rangkumannya kemudian insert link rangkuman ada di slide yang keempat klik kita coba ya ya bapak ibu ya bapak ibu rangkuman nah ini sudah ke sini kita aktifkan tombol home nya sama seperti tadi insert kemudian link kita kembali ke slide yang pertama oke kita coba berhasil kita satu lagi ini kemudian insert link kuisnya ada di halaman lima oke kita coba nah ini sudah ada kuisnya disini karena nanti kita misalnya membuat kuisnya beberapa soal kita juga buat lagi disini misalnya dari sini kita akan link ke yang ke ke slide soal berarti ke slide 6 kita coba kemudian disini soalnya misalnya untuk keeper link soal mungkin di pertemuan yang terakhir ya bapak ibu jadi untuk malam ini saya cukupkan dulu sampai oh disini belum ada tombol ini ya tombol home kita copy saja dulu dari sini ctrl c kemudian disini ctrl c nah disini kita link ringkan supaya bisa kembali ke halaman yang pertama kita coba nah ini sudah berhasil kita linkkan semuanya dari halaman pertama sampai ke soal nanti kita buat tinggal kita membuat soalnya terserah kita ya itu contohnya ya nah ini mungkin pertemuan untuk kali ini saya cukupkan sampai disini wabillahi topik walhidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh